Shalom Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Bapak-bapak, ibu-ibu Yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Shalom Kita akan bersama-sama mempersiapkan Panggilan Tuhan di dalam Perjamuan Kudus HPII dan HPKD Yang akan kita layankan pada tanggal 3 Oktober 2021 Sebab itu biarlah Tuhan sendiri yang akan memimpin, membimbing Dan memberikan kekuatan melalui karya rohmu yang kudus Di dalam kita hendak Datang di dalam panggilan Tuhan Perjamuan Kudus HPII dan HPKD ini Kita akan bersama-sama Kita akan bersama-sama Memuji di dalam Hitung Jemaat Nomor 27 Baik pertama dan yang kedua Terima kasih telah menonton di dalam 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 Demikian Terima kasih telah menonton di dalam 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 Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata Yunus, ini berarti merpati. Merpati merupakan simbol ketaatan di dalam hidupnya, di dalam pelayanannya. Nah, namun Nabi Yunus, seorang Nabi yang dipanggil oleh Tuhan pada zaman kerajaan Israel, zaman Raja Yuyatin II, ketika itu Israel dalam keadaan makmur dan maju. Namun, pertobatan dalam hidupnya tidak terwujud di dalam hidup secara nasional Israel itu. Kita sudah mengerti juga bahwa Yunus yang menjadi Nabi sesudah Nabi Elisa, dia menerima panggilan dengan kesetiaan kepada Tuhan atas panggilan itu. Namun, ketika Tuhan memanggil untuk membawa berita pertobatan bagi Niniwe, itu termasuk daerah atau kerajaan Asyur, Nabi Yunus yang setia dan taat kepada Tuhan, tetapi hatinya sangat tidak rela atau istilahnya memiliki ultra nasionalisme kepada Israel. Kenapa justru Yunus diminta untuk memberikan berita pertobatan kepada Niniwe, itu termasuk Asyur, yang kejahatannya sudah didengar oleh Tuhan. Di sini sangat berat bagi Yunus untuk memberitakan pertobatan ini. Karena apa? Karena Yunus yang memiliki jiwa ultra nasionalisme kepada Israel tadi, kenapa justru melalui Nabi Hosea diberitahukan, nanti kalau Israel tidak bertobat, maka Asyur yang akan aku pilih untuk mempertobatkan Israel. Ini yang menjadikan Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan. Dia pergi ke pelabuhan Yavu, itu terletak di sebelah timur Nasaret, dan kita perlu ketahui bahwa Yunus ini asalnya dari sebelah timur Nasaret, di sini, di Bedbefer, namanya Dalam Dasar Inggrangnya. Di situ, dia lalu, saya akan meninggalkan dan melarikan diri dari panggilan Tuhan, dan saya akan naik perahu, membeli tiketnya ke pelabuhan Yavu, kemungkinan saya akan melarikan diri jauh dari pandangan Tuhan, yaitu di Tarsus. Namun, Tuhan yang maha tahu, lebih-lebih maha mengerti akan keberadaan hambanya yang telah dipanggil diri. dia tahu, dia mengadakan badai yang sangat besar di laut, sehingga Yunus yang terlihatannya, karena dengan merasa ketidaktakutannya, di kapal tadi, malah dia tidur, dan yang nakoda mengatakan, kenapa kamu melarikan diri dari panggilan alammu, sehingga kami masing-masing di terjangu ombak yang sangat kuat ini, pasti kamu melarikan diri dari alammu, siapakah engkau? Saya adalah orang Ibrani asli, saya adalah hamba Tuhan yang menciptakan wangit dan bumi. Ya, tapi kenapa kamu begitu? Ya, saya sekarang merasa kesalahan besar di hadapan Tuhan, sebab itu, sampahkanlah saja, buang wang saya ke laut, maka kapal akan menjadi tenang kembali. cemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sikap melarikan diri atas panggilan Tuhan ini, merupakan hal yang sangat, tidak menyukakan hati Tuhan. ini menjadi peringatan bagi kita masing-masing, kita yang sudah dipanggil sebagai anak-anak Tuhan di dalam Yesus Kristus, sudah seharusnya kita patuh akan panggilan Tuhan, lebih-lebih di dalam kita hendak, datang di dalam perjamuan kudus, panggilan Tuhan tanggal 3 Oktober 2021 ini, datanglah dengan penuh iman, ketaatan, kerendahan hati, maka roh kudus, roh hikmat, roh cinta kasih, akan senantiasa memimpin-memimpin kita masing-masing. Janganlah kita seperti Nabi Yunus, yang telah dipanggil menjadi hamba Tuhan tadi. dia yang memang memiliki kontranasionalisme kepada Israel, tapi dia sangat tersakit di hati, kalau Tuhan juga mengasih orang miniwi dari Asyur ini, tetapi yang mau bertobat, sehingga Tuhan memberikan keselamatan. Bahkan Yunus diperingatkan melalui Nabi Hosea, bahwa apabila Yus Israel tidak bertobat, maka Asyur akan dipakai sebagai hakim untuk menemukan kesalahan bagi Israel, dan memberikan hukuman yang setimpal dengan dosa kesalahan secara nasional ini. Kita dipanggil oleh Tuhan, janganlah kita memang membeda-bedakan, biar kita mendahulukan itu di pihak kita, sedangkan di pihak lain yang menjadi kebedaan Tuhan, supaya kita dipanggil untuk mempertobatkan mereka, janganlah kita seolah-olah tidak mau tahu, dan kita seolah-olah mau melarikan diri. Memang kita masing-masing adalah anak perjanjian asyikannya Tuhan. Sebab itu, taatlah akan perintah Tuhan, menyirikilah jiwa, rendah hati, dan pengaturan Tuhan di dalam sikap hidup, ambilkan kita masing-masing di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar memprioritaskan firmannya di dalam hidup kita masing-masing. carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimanakah kesediaan jemaat serta anak-anakku yang mau datang atas panggilan Tuhan Yesus di dalam kita hendak datang di dalam perjamuan kudus. HPII, HPKT pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 ini, saya pun akan melayani-nya pada perjamuan kudus tanggal 3 Oktober 2021 ini. Tuhan memberkati. Marilah kita memuji di dalam hitung jemaat 450. Baik yang pertama, kemudian kita berdoa dan kita akhiri dalam baik yang ketiga. Hitung jemaat 450, baik yang pertama, kemudian kita berdoa dan kita akhiri di dalam baik yang ketiga. Hitung jemaat 450, baik yang ketiga. Dalam susah ku senang, dalam segala manakku Aku bermasmur dan kucap syukur, itu kedatangnya Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, engkau berkenan memandil kami untuk datang di dalam panggilanmu perjamuan kudus yang akan majelis jemaatmu layankan Pada tanggal 3 Oktober 2021 ini. Kami mohon berkat hikmat dan urapan rohmu yang kudus, bagi majelis jemaatmu, bagi jemaatmu yang dewasa maupun anak-anak kami. Roh kudus, roh hikmat, roh cinta kasih, roh perdamaian akan memimpin-memimpin serta menyertainya sehingga di dalam kami mengikuti panggilanmu ini berkenan di hadiratmu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dan sempurnakanlah kami, perbaharunilah hati dan pikiran kami melalui karya rohmu yang kudus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat bagi kami yang hidup. Kami naikkan doa, permohonan, dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita akhiri di dalam kitung jemaat 450, baik yang ketiga. Apa hati hidupmu, bukan kau maaf syurur, parna Kristus manapus, Berbur barna Kristus manapus, dalam susahmu senang, dalam setalahan. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu benaknya. Terima kasih. Shalom. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih.